Selamat pagi anak-anak semua Kembali kita bertemu dalam pembelajaran secara online atau secara daring Gimana kabarnya anak-anak semua Saya harap kalian juga selalu sehat Selalu menjaga protokol kesehatan Anak-anak semua Pada bab kemarin Kita sudah mempelajari tentang suhu dan perubahannya Juga anak-anak sudah mengerjakan tugas Dan sekarang kita akan mempelajari materi selanjutnya Yaitu kalor dan perpindahannya Sudah siap semua ya Tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk mengetahui bagaimana Kalor bisa berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain Apakah yang dimaksud dengan kalor? Kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda bersuhu lebih tinggi ke benda bersuhu lebih rendah Satuan kalor adalah Dalam sistem internasional adalah Joule Satu kalori setara dengan 4,2 Joule Kalor disini akan kita bahas yang berhubungan dengan kalor dan perubahan suhu benda Untuk mencari kalor dan perubahan suhu benda Kita akan menggunakan rumus Rumus yang tertera pada slide Yaitu Rumusnya adalah G sama dengan M kali C kali delta T Keterangan dari rumus tersebut adalah G adalah Banyaknya kalor yang diterima atau dilepas Satuannya Joule M seperti biasanya merupakan besaran Masa Jat Satuannya kilogram Kemudian C Kalor jenis Jat Dan delta T Delta T itu T-T kosong Kenaikan Atau penurunan suhu dalam derajat Celcius Selanjutnya Kalor dan perubahan wujud benda Kalian bisa melihat Macam-macam ya Bagaimana suatu benda bisa berubah wujud Dengan istilahnya masing-masing Misalnya Yang pertama yang disebut dengan mencair Adalah perubahan Dari benda padat Menjadi benda cair Kemudian ada lagi istilah Membeku Mengwap Mengembun Menyublim Kalau menyublim apa anak-anak? Menyublim adalah perubahan dari benda padat menjadi gas Contohnya adalah Kapur barus atau kamper Kapur barus atau kamper kamu diamkan Nanti makin lama akan Karena Jatnya akan menguap Ke udara Kemudian bagaimana grafik perubahan jat cair Seperti yang tertera pada rumus itu Bisa dilihat pada slide Yang Kalian Lihat Kemudian Yang ketiga tentang asas black Disini nanti kalian bisa melihat di buku paket kalian Asas black Inti dari asas black adalah Banyaknya kalor yang dilepas Sama dengan Banyaknya kalor yang diterima Atau Gilepas Sama dengan Giterima Yang diterima ya Itu Selanjutnya Pengaturan suhu Bagaimana pengaturan suhu Tubuh pada Manusia dan hewan Pembentukan panas tubuh Misalnya Jika kita menggigil Menggigil itu apa? Menggigil itu proses metabolisme Dalam tubuh Melalui kerutan Otot-otot lurik Tubuh Ketika Pembentukan panas Tidak cukup Untuk mempertahankan Suhu tubuh Ketika hal tersebut terjadi Maka kita Akan mengalami Yang disebut dengan Menggigil Kemudian Kalau kita berkeringat Kita berkeringat Itu berarti Mengeluarkan panas Di dalam tubuh Kita Ketika cuaca Sangat panas Atau kalian Sedang beruluh Berulah raga Keringat akan menguap Dan suhu tubuh Akan turun Teknologi yang Memanfaatkan Konsep kalor Bisa Kalian lihat Ya Teknologi Ruangan AC Ya Pot Di dalam pot Anda Bisa Melihat Di kehidupan Di hari-hari Misalnya rumah kalian Yang memiliki AC Itu merupakan Teknologi yang Memanfaatkan Konsep Kalor Itu Tadi kita sudah Mempelajari Tentang rumus kalor Ini Bapak Guru Akan memberikan Contoh Soal Kalian Lihat Ya Contohnya Misalnya S Sebanyak 4 kg Diberi kalor Sehingga Mengalami Kenaikan Sihu Dan perubahan Wujud Seperti Grafik Berikut Penyelesaiannya Bisa Dilihat Di dalam Contoh Soal Juga Contoh Soal Yang Lain Perpindahan Kalor Nah Ini yang penting Juga Perpindahan Kalor Ada Tiga macam Perpindahan Kalor Yang Pertama Adalah Konduksi Apa itu Konduksi Konduksi Adalah Perpindahan Kalor Melalui Bahan Tanpa Disertai Partikel Partikel Bahan Tersebut Contohnya Misalnya Ya Ketika Kita Menyeter Menyeter Rika Baju Maka Baju Akan Menjadi Panas Tetapi Licin Dan Rapi Kenapa Tersebut Bisa Terjadi Karena Kalor Berpindah Dari Setar Rika Ke Baju Yang Kedua Adalah Konveksi Konveksi Adalah Dan Kalor Melalui Suatu Bahan Disertai Partikel Partikel Bahan Tersebut Contoh Yang Paling Mudah Misalnya Kalau Kita Berada Di Tepi Pantai Yaitu Terjadinya Angin Darat Dan Angin Laut Di Pantai Yang Ketiga Adalah Radiasi Radiasi Adalah Perpindahan Kalor Tanpa Memerlukan Medium Contoh Ketika Kita Berada Di Dekat Api Unggun Didekat Tungku Api Maka Tangan Akan Ikutan Panas Hal Tersebut Karena Kalor Dari Api Unggun Berpindah Ketangan Kita Semakin Panas Benda Dari Maka Semakin Besar Pula Kalor Yang Diradiasikan Kelingkung Nanya Itu Tentang Kalor Yang Secara Singkat Saja Nanti Kalian Bisa Melihat Di Buku Paket Materi Kalor Dan Perpindahannya Secara Lebih Lengkap Pak Guru Hanya Menjelaskan Tentang Poin Poin Yang Penting Akhir Kata Nanti Pada Bab Terakhir Ini Pak Guru Akan Memberikan Tugas Dua Buah Dua Nomor Yang Pertama Dan Yang Kedua Tentang Soal Hitung Hitungan Dan Yang Kedua Tentang Soal Cara Perpindahan Kalor Kamu Jelaskan Artinya Yang Dijelaskan Pak Guru Tadi Beserta Contohnya Dikerjakan Di Buku Tugas Ya Itu Tentang Kalor Dan Perpindahannya Terima 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 Saya evaluasi anak-anak ya, evaluasi materinya suhu dan kalor. Demikian, selamat pagi, tetap semangat, dan sukses selalu. Sekian dan terima kasih.